Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Ini merupakan salah satu sarana pekabaran Injil bagi anak-anak sekolah minggu. Terdapat banyak buku-buku pelajaran kekristenan dan anak-anak dapat membacanya dengan suka cita di tempat ini, di tempat yang nyaman. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas udara pagi yang Engkau berikan kepada kami, kesempatan untuk kembali menapaki hari baru bersama dengan Engkau. Sebelum kami memulai hari kami, kami ingin mendasarinya pada perenungan akan firmanmu. Kiranya rohmu yang kudus memampukan kami membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Sahabat Yang Baik. Bacaan terambil dari Daniel pasal pertama ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, pernahkah saudara membandingkan kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab? Ketika saya membandingkan dua tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Ayub dan Daniel, maka saya menjumpai banyak kemiripan di antara keduanya. Keduanya mengalami berbagai macam pencobaan dan tantangan berat. Akan tetapi, keduanya juga memperoleh sukses yang besar berkat kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Keduanya dipandang sebagai raksasa-raksasa iman, yang seorang karena kesabarannya dalam menanggung penderitaan, dan yang lain karena kesuciannya di tengah-tengah budaya yang tidak mengenal Allah. Ayub dan Daniel mempunyai persamaan yang lain, yaitu masing-masing mempunyai tiga orang sahabat yang sangat berarti bagi mereka. Akan tetapi, persamaan mereka berakhir sampai di sini. Teman-teman Ayub menjadi duri dalam daging. Mereka justru menyalahkan ketika ia membutuhkan belas kasih dan pendampingan. Pada saat Ayub bergumul dengan kehilangannya dan kesedihannya, Elipas, Bildad, dan Sofar tampaknya cenderung menambah kesakitan Ayub daripada memberi pertolongan dalam kesengsaraan. Berbeda dengan ketiga teman Daniel. Ketiga teman Daniel sangat berbeda. Ketika mereka bersama-sama ditangkap, Daniel dan sahabat-sahabatnya itu, yaitu Sadrach, Meshach, dan Abednego, saling mendukung serta saling menguatkan dalam masa-masa sulit ini. Mereka berdiri bersama-sama untuk menghormati Allah dan berdoa serta menolak untuk menyembah patung raja. Sadrach, Meshach, dan Abednego adalah sahabat yang menguatkan untuk dapat bersaksi di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, Sudahkah saya dan saudara sekalian menjadi sahabat yang baik? Sahabat yang menguatkan sesama kita, sesama anak Tuhan, di tengah-tengah berjuang mempersaksikan, mempertahankan iman kita? Ataukah selama ini, saudara dan saya justru menjadi sahabat-sahabat yang tidak baik, yang tidak menguatkan, tidak memberi perhatian, tidak mendoakan sesama anak Tuhan yang tengah berjuang mempersaksikan iman dan mempertahankan iman. Jadilah sahabat yang baik seperti Sadrach, Meshach, dan Abednego. Menjadi sahabat yang baik bagi Daniel. Sahabat yang baik akan mendukung sahabatnya untuk mempersaksikan iman dan mempertahankan iman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas firman yang baru saja kami dengar. Kami sungguh kagum dengan tiga sahabat Daniel yang mampu menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi Daniel. Mampukan kami juga menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi sesama saudara seiman ketika kami bersama-sama tengah mempersaksikan iman kami di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal engkau. Mampukan kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat berjuang menjadi sahabat-sahabat yang baik di dalam mewartakan Injil Tuhan. Tuhan memberkati. Biar kanak-kanak datang kepadaku Itu sabda Yesus dia memanggilku Dalam kesukaran susah tak terhibur Padanya ku datang Yesus memanggilku Terima kasih. Terima kasih.